Kitab Hakim-Hakim, Pasal 15 Simpson membuat kesusahan kepada orang Filistik. Pada musim panen gandum, Simpson pergi mengunjungi istrinya sambil membawa seekor kambing muda sebagai hadiahnya. Ia berkata, Aku memasuki kamar istriku. Tetapi ayah perempuan itu melarangnya masuk. Dia berkata, Aku pikir engkau sudah membencinya, jadi aku mengawinkannya kepada orang yang terbaik pada pesta kawin itu. Adik perempuannya lebih cantik daripadanya. Ambillah adiknya. Simpson berkata kepadanya, Sekarang aku tidak merasa bersalah terhadap orang Filistik jika aku menyakiti mereka. Jadi, Simpson pergi dan menangkap 300 rubah. Dia menangkap dua rubah sekaligus dan mengikatnya menjadi satu pasang. Kemudian dia mengikatkan satu obor di antara ekor-ekor setiap pasang. Dia menyalakan obor itu dan melepaskannya ke tanaman gandum milik orang Filistik. Demikianlah, dia membakar semua tumpukan gandum, tanaman gandum, kebun anggur, dan pohon zaitun mereka. Orang Filistik bertanya, Siapa yang melakukan itu? Beberapa orang berkata kepada mereka, Simpson menantu orang Timna yang melakukannya. Dia melakukan itu karena mertuanya memberikan istri Simpson kepada orang yang terbaik pada pesta kawin itu. Orang Filistik pergi dan membakar perempuan itu bersama ayahnya. Kemudian Simpson berkata kepada mereka, Kamu membuat yang tidak baik kepadaku, dan aku akan membuat yang tidak baik terhadap kamu sekarang. Maka selesailah perkara kita. Simpson menyerang orang Filistik dan membunuh banyak dari mereka. Kemudian dia pergi dan tinggal dalam gua batu etang. Orang Filistik pergi dan berkemah di Yehuda dekat lehi. Orang suku Yehuda bertanya, Mengapa kamu orang Filistik datang kemari untuk memerangi kami? Mereka menjawab, Kami datang untuk menangkap Simpson. Kami mau memenjarakannya. Kami mau menghukumnya atas hal-hal jahat yang dilakukannya terhadap bangsa kami. Kemudian tiga ribu orang Yehuda pergi kepada Simpson ke batu etang. Mereka berkata kepadanya, Apa yang kau lakukan terhadap kami? Apakah engkau tidak tahu bahwa orang Filistik penguasa kita? Jawabnya, Aku hanya menghukum mereka atas hal-hal yang dilakukannya terhadap aku. Mereka berkata kepada Simpson, Kami datang untuk mengikatmu. Kami akan menyerahkan engkau kepada orang Filistik. Simpson berkata kepada mereka, Berjanjilah kepadaku bahwa kamu tidak menyakiti aku. Mereka berkata, Kami setuju. Kami hanya mengikatmu dan menyerahkan engkau kepada orang Filistik. Kami tidak membunuhmu. Mereka mengikatnya dengan dua tali yang baru dan membawanya ke atas dari gua itu. Ketika dia tiba di lehi, Orang Filistik datang menemuinya sambil berseru dalam kegembiraan. Kemudian roh Tuhan datang kepadanya dengan kuasa besar. Dan tali-tali yang mengikat tangannya menjadi seperti tali yang meleleh di atas api dan lepas dari tangannya. Dia menemukan sebuah tulang raham keledai. Diambilnya. Dan dengan tulang itu, dibunuhnya seribu orang Filistik. Kemudian Simpson mengatakan, Dengan raham keledai, aku membunuh seribu orang. Dengan raham keledai, aku menumpuk mereka ke dalam suatu timbunan. Ketika dia selesai berbicara, dilimparkannya raham itu. Oleh sebab itu, tempat itu disebut Ramat Lehi. Simpson sangat haus. Maka ia berseru kepada Tuhan. Katanya, Engkau telah memberikan kemenangan besar ini kepada hembamu. Jangan biarkan aku mati kehausan dan jatuh ke dalam kuasa orang Filistin yang tidak bersunat. Ada sebuah lubang pada tanah di Lehi. Allah membelah gua batu itu dan air keluar. Simpson minum air itu dan merasa lega. Dia merasa kuat kembali. Maka ia menamai mata air itu, Enhakore. Mata air itu masih ada di Lehi hari ini. Jadi, Simpson memimpin sebagai hakim orang Israel selama 20 tahun, pada masa orang Filistin. Mata air itu masih ada di Lehi hari ini.